Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gemini ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya Sesuatu yang akan terjadi untuk Zodiac Gemini di beberapa hari ke depan Dari hari ini, hari Senin sampai dengan nanti di beberapa hari ke depan Nah seperti apa gambaran untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Sesuatu yang akan terjadi pada hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung inilah yang akan terjadi sesuatu untuk teman-teman Gemini Di dalam beberapa waktu ke depan Hal pertama yang harus diwaspadai adalah untuk teman-teman Gemini Dari hari ini sampai dengan nanti ya di beberapa hari ke depan Usahakan tetap hati-hati dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu Karena apa? Memang ya di fase-fase menjelang akhir Bulan Mei tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu masih merasakan adanya beberapa orang yang jahat sama kamu Ada beberapa orang yang memang menzolimi kamu Dan juga beberapa hal yang sepertinya memang akan terjadi masalah Yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Gemini Jadi ya sebisa mungkin untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus hati-hati banget Dengan beberapa orang-orang yang seperti itu Dan kamu juga di sisi yang lain juga harus memahami 99% dari penderitaan yang kamu rasakan Itu memang ya disebabkan oleh pikiran kamu Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang rumit Yang kamu ciptakan di dalam diri kamu Sedangkan ya memang itu berupakan hal yang belum tentu terjadi Sehingga apapun yang kamu rasakan pada hari ini Sampai dengan beberapa hari ke depan Bagi teman-teman Gemini Kamu juga tidak boleh terlalu merasakan Kekhawatiran yang berlebihan Terlalu overthinking Dengan beberapa situasi yang terjadi Karena apa? Yang jadi masalah terbesar adalah Bukan dari masalah yang kamu hadapi Tetapi cara berpikir kamu Persepsi kamu tentang apapun yang terjadi Soal masalah tersebut Sehingga pak usahakan dari hari ini Sampai dengan beberapa hari ke depan Pastikan punya persepsi yang positif Punya cara berpikir yang positif Yang bisa meringankan Beban-beban yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya disini memang kartu ini menggambarkan Kartu ini menggambarkan seringkali teman-teman Gemini Kamu memikirkan masalah yang lebih berat Daripada menjalankan masalah yang belum tentu itu berat atau enggak Jadi ya sebelum kamu menjalani Nggak usah mikir yang macam-macam Jalani aja Karena apakah ketika masalah tersebut sudah dijalani Sudah diselesaikan Semuanya akan terasa ringan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Sehingga pak bagi teman-teman Gemini Sebenarnya yang memberatkan masalah kamu itu adalah Diri kamu sendiri Dari hari ini Sampai dengan beberapa hari ke depan Usahakan hal ini harus bisa kamu perhatikan Di dalam posisi kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dan kemudian di sisi yang lainnya memang ya hati-hati Yang namanya orang bersosialisasi itu kan ya Pasti ada orang yang bisa menghargai Ada orang yang tidak ya Jadi ya posisinya nggak usah terlalu memikirkan Ketika ya perbuatan baik kamu tidak dibalas dengan kebaikan juga Karena itu bukan kapasitas kamu Yang terpenting di hari ini Sampai dengan beberapa hari ke depan Syukur-syukur sampai akhir Bulan Mei tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Terus berbuat baik dengan apapun yang terjadi Nggak usah terlalu menghadap balasan Yang terpenting nanti Tuhan pasti akan membalas Semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Kenapa? Kamu juga harus ingat loh ya Kamu itu baik karena kamu itu ingat Kamu bukan orang yang dimana seperti mereka Artinya apa? Kamu juga harus fokus dengan balasan dari Tuhan yang Maha Esa Ketika kamu berbuat baik Pasti kamu akan memetik dari kebaikan yang ada di dalam diri kamu Dan kemudian di poin yang berikutnya Kamu juga harus tetap lebih tenang Tetap harus bisa untuk lebih merasakan adanya kesabaran di dalam diri kamu Nggak usah terlalu mendengarkan hal-hal yang tidak penting Dari lingkungan sekitar kamu Meskipun ya orang-orang tetangga kamu Lingkungan usaha dan juga pekerjaan Membicarakan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kamu Kamu nggak usah terlalu dipusingkan Nggak usah terlalu dipikirkan Dan kamu juga harus bisa untuk hidup damai Tanpa memikirkan omongan orang lain Kenapa? Sebenarnya kehidupan teman-teman gemini itu adalah kedamaian Yang ribet dari diri kamu adalah omongan orang lain Yang terlalu kamu masukkan ke dalam hati Dan hal ini harus bisa kamu hindari Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Kesalahan finansial terkait dengan kecerobohan Usahakan harus betul-betul dikurangi ya Meskipun ya dari hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan Oke lah masih ada beberapa rejeki yang bagus Masih ada beberapa rejeki yang lancar Yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman gemini Tetapi ya sebisa mungkin kamu juga harus waspada Kamu juga harus berhati-hati Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan terlalu boros Jangan terlalu boros dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Karena ketika teman-teman gemini terlalu boros Dengan posisi keuangan Ya saya khawatir ini akan menimbulkan Beberapa hal yang akan membuat stres Beberapa hal yang akan membuat mumet Dengan posisi keuangan kamu Sehingga ya apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus bisa lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Terkait dengan beberapa hal yang ada Terkait dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Secara finansial Tetap berhati-hati banget loh Jangan ceroboh Kenapa kecerobohan-kecerobohan yang terjadi Itu akan mempersulit diri kamu Untuk mengelola posisi keuangan Bagi teman-teman gemini Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Ya harus berhati-hati Harus waspada Dengan posisi kehidupan finansial kamu Tidak boleh terlalu boros Meskipun ya ada keinginan ya Pengen beli ini Pengen beli itu Dan segala macam Apalagi memang sebentar lagi Merupakan Bulan kelahiran Bagi teman-teman gemini Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Bisa untuk lebih berhati-hati Terkait dengan posisi keuangan kamu Memang ya Kamu pengen merasakan Adanya kenikmatan Dalam bulan kelahiran Tetapi ya perhatikan juga Di dalam posisi keuangan kamu Perhatikan apapun yang ada Perhatikan apapun yang terjadi Di dalam kondisi keuangan kamu Jangan ceroboh Jangan terlalu boros Dengan posisi finansial kamu Dan kemudian di poin yang berikutnya Secara hubungan asmara Bagi teman-teman yang saat ini Sudah menikah Saya rasa pada bulan ini Bulan Mei Sampai nanti di akhir bulan Mei Di bulan kelahiran kamu Tidak terlalu mengalami perkara Tidak terlalu mengalami beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Karena ya apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Secara hubungan asmara Sebenarnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu masih merasakan Ada sisi kedewasaan yang bagus Ada sisi kedewasaan yang luar biasa Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Harus bersyukur Bagi teman-teman Gemini Kedewasaan kamu Memang merupakan hal yang luar biasa Dan kamu sudah menjadi terbiasa Dengan dewasa Sehingga ketika ada masalah Kamu akan mampu Menyelesaikan masalah itu Dengan baik ya Bagi yang sudah menikah Terutama Dan bagi yang belum menikah Tentu saja Komunikasi Merupakan hal yang penting Yang harus bisa dijaga Jangan sampai Ada komunikasi yang buntu Yang nantinya malah bisa menimbulkan Beberapa perkara Dan juga permasalahan yang terjadi Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Jadi ya kurang lebih Inilah sesuatu yang akan terjadi Dari hari ini Sampai dengan beberapa hari ke depan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Beda kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lapor Dini Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh